Kada Bamuha Rupanya segala rasa malu terletak pada muka Kalau diri merasa malu, maka yang ditutup adalah muka Seorang yang korupsi atau melakukan perbuatan aib lainnya Ketika diliput media masa, yang ditutup rapat adalah mukanya Sekalipun nama, alamat dan identitas lainnya sudah disebut Tetap saja menutup muka, tanda menyembunyikan rasa malu Saat malu dialami, serasa sudah tidak ada muka Padahal nyatanya muka masih ada Maksudnya muka dengan tatapan tegak ke depan Tanpa dibebani rasa malu karena aib yang menjadi beban Muka dalam pengertian harga diri, maruah yang terpelihara Muka sebagai simbol kehormatan, mestinya harus dijaga dengan cara menjaga segala tindak tanduk dan perbuatan Ternyata ada orang yang tidak bermuka, tidak ada rasa malu lagi Santai saja, tidak mempedulikan apa kata orang lain Karena tidak ada muka, tidak perlu ditutupi Membiarkan segala cemoh, gunjingan dan omongan orang menyangkut aib yang sudah diperbuat sebagai hal biasa Hilang rasa malu, tidak mempedulikannya lagi Ungkapan ini menyindir orang yang tidak ada rasa malu Memberi nasihat dan mengingatkan bahwa sebagai manusia, harga diri harus selalu dijaga Hidup tidak sendirian, ada keluarga besar, juriat yang juga harus diperhitungkan Karenanya, setiap berbuat, apalagi mengandung resiko besar terkait harga diri dan martabat sebagai manusia Tentu tidak sebatas diri sendiri Pertimbangkan seluruh keluarga yang menjadi bagian dari diri Pikirkan sematang-matangnya, maka pasti tidak berani berbuat yang dapat menimbulkan aib Namun, manusia serba lemah, mudah tergoda, lupa dan lengah, maka seringkali tidak banyak pertimbangan Melakukan saja hal-hal yang mengandung resiko dan berdampak pada aib dan harga diri Ketika benar-benar membuat malu, tidak ada pilihan, kecuali cuek, seakan tidak bersalah, kadabamuha Terima kasih telah menonton!